Pembahasan soal TVRI SMP, Kamis 3 September 2020 Aljabar, Belajar Dari Rumah Program Belajar Dari Rumah di TVRI hari ini untuk kelas SMP membahas tentang Aljabar. Aljabar adalah salah satu cabang ilmu matematikai yang didalamnya memuat simbol-simbol. Dalam Aljabar, penyelesaian masalah akan digantikan dengan kombinasi huruf dan angka. Yuk kita cari tahu dan kerjakan soal tentang Aljabar sambil belajar dari rumah. Berapa hasil penjumlahan dari operasi matematika ini? Untuk menghitungnya, kita bisa kelompokkan suku Aljabar yang sejenis. 2A kuadrat ditambah 3A, dikurang 1, ditambah 7A kuadrat, dikurang 10A, ditambah 12, ditambah 12. Sama dengan 2A kuadrat, ditambah 7A kuadrat, dikurang 10A, ditambah 3A, ditambah 12, dikurang 1. Sama dengan 9A kuadrat dikurang 7A ditambah 11 Jadi hasilnya adalah 9A kuadrat dikurang 7A ditambah 11 Sekarang kita kerjakan soal lagi ya Berapa hasil pengurangan dari operasi aljabar ini? Untuk menghitungnya kita bisa kelompokkan suku aljabar yang sejenis 5H pangkat 7 dikurang H pangkat 5 ditambah 3P dikurang 2H pangkat 7 dikurang 5H pangkat 5 dikurang 10P Sama dengan 5H pangkat 7 dikurang 2H pangkat 7 dikurang 5H pangkat 5 dikurang H pangkat 5 dikurang 10P ditambah 3P Sama dengan 3H pangkat 7 dikurang 6H pangkat 5 dikurang 7P Jadi hasilnya adalah 3H pangkat 7 dikurang 6H pangkat 5 dikurang 7P Kita kerjakan soal lagi yuk Kurangkanlah minus 2P pangkat 4 ditambah 3P kuadrat dikurang 4P dari 7P pangkat 4 dikurang 4P kuadrat dikurang 2P Karena kita diminta mengurangkan operasi aljabar 1 dari operasi aljabar 2 Maka kita bisa mengurangkan operasi aljabar 2 dengan operasi aljabar 1 Menjadi 7P pangkat 4 dikurang 4P kuadrat dikurang 2P dikurang minus 2P pangkat 4 ditambah 3P kuadrat dikurang 4P Lalu kita bisa kelompokkan lagi suku aljabar yang sejenis Menjadi 7P pangkat 4 dikurang minus 2P pangkat 4 ditambah 3P kuadrat dikurang 4P kuadrat dikurang 2P dikurang 4P Sama dengan 9P pangkat 4 dikurang P kuadrat dikurang 6P Jadi hasilnya adalah 9P pangkat 4 dikurang P kuadrat dikurang 6P Sekarang kita kerjakan soal lagi ya Bagaimana bentuk sederhana dari operasi aljabar ini? Karena suku aljabar yang sejenis sudah dikelompokkan, kita bisa langsung menghitungnya 4AB kuadrat ditambah 5A kuadrat B dikurang 7AB ditambah 8BA Sama dengan 4AB kuadrat ditambah 7A kuadrat B ditambah AB Suku aljabar minus 7AB bisa dihitung dengan suku aljabar 8BA Sehingga hasilnya menjadi 1AB atau AB saja Jadi bentuk sederhananya adalah 4AB kuadrat ditambah 7A kuadrat B ditambah AB Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!